PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Menurut Jokowi, pekerjaan besar tersebut tidak akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, melainkan untuk masa depan. Suka atau tidak, risiko itu memang harus diambil. Pekerjaan besar tapi tidak langsung bisa dilikmati langsung. SDM apa? Kita terlihatkan 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang. Tidak sekarang, tapi risiko itu yang harus kita berani ambil. Perlu untuk diketahui, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi merupakan pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan total pembangunan 3.194 km jalan terbatasa, 1.387 km jalan tol, 812 km el kereta api, 15 bandara, 136 pelabuhan, serta 65 bendungan. Di masa mendatang, setidaknya Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, mulai dari demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan 4 pilar untuk menghadapi perubahan tersebut. Di antaranya pembangunan manusia dan penguasaan e-tech, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Program infrastruktur dan sumber daya manusia yang saat ini kencang dilaksanakan, bukan semata-mata untuk penciperan saja, akan tetap memiliki kelanjutan masa detang Indonesia. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kemungkinan Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara lainnya. Terima kasih telah menonton!